Selanjutnya pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Peswedan melalui sebuah keterangan pers menyatakan status tanggap darurat di Ibu Kota terkait penyebaran COVID-19 di Ibu Kota yang semula 5 April akan diperpanjang hingga 19 April. Selain itu Anies mengatakan penutupan tempat wisata di Ibu Kota juga akan diperpanjang termasuk kegiatan belajar-mengajar. Berikut selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera semuanya. Baru saja kami, Forkompimda, dalam hal ini pemerintah provinsi bersama Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, bersama saya di sini ada Pak Pangdam dan Pak Kapolda, kita tadi membahas perkembangan-perkembangan yang ada di Ibu Kota. Banyak yang kita bicarakan tapi perlu saya sampaikan saja, intinya adalah kita menyiapkan semua langkah-langkah, mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi di Ibu Kota karena kita tahu hari ini saja per 27 Maret jumlah kasus di Jakarta yang positif COVID-19 menjadi 603 kasus dengan 62 orang meninggal dan dari 603 kasus positif ada 61 tenaga medis yang terpapar di 26 rumah sakit di Jakarta. Dengan situasi itu maka semua kemungkinan kita antisipasi, nah kita perlu menyampaikan kepada masyarakat di Jakarta bahwa pembatasan tetap berjalan. Karena itu status tanggap darurat di Jakarta akan kita perpanjang yang semula sampai dengan tanggal 5 April, maka diperpanjang sampai dengan 19 April. Itu artinya kegiatan bekerja dari rumah untuk jajaran pemerintahan, polda dan kodam yang terkait sipil itu akan juga terus bekerja dari rumah. Tempat wisata juga penutupannya diperpanjang, kegiatan belajar-mengajar juga diperpanjang, semuanya mengikuti status tanggap darurat yang diperpanjang sampai 19 April. Nah, kita mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, jangan bepergian, kecuali untuk kegiatan yang esensial terkait dengan kebutuhan pokok, kesehatan, tapi di luar itu kami minta untuk tetap tinggal di rumah. Yang kedua, salah satu hal yang kami bahas tadi adalah kami meminta kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak meninggalkan Jakarta ke luar, khususnya ke kampung halaman. Pesan ini sesungguhnya sudah disampaikan berkali-kali. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Bapak, Ibu, suruh sekalian sehat dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan, kami bisa memberikan bantuan. Karena bagaimanapun juga, fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta, meskipun terbatas dibandingkan jumlah kasus yang harus dihadapi, tapi relatif lebih tersedia. Jadi, saya berharap kepada semuanya ambil sikap bertanggung jawab dengan tetap tinggal di Jakarta, dan jangan pulang kampung, apalagi bila yang bersangkutan berstatus bagi orang dalam pemantauan.